Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah SWT Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki dan perlindungannya kepada kita semua Di video sebelumnya saya sudah memberikan gambaran tentang kegiatan jemaah haji selama di Madinah Nah di video kali ini saya ingin memberikan gambaran kegiatan jemaah haji selama berada di kota Suci Mekah Dan ini pun salah satu permintaan dari salah seorang subscriber saya yaitu Ibu Megawati yang minta dibuatkan gambaran kegiatan jemaah selama berada di kota Suci Mekah Bapak Ibu para calon jemaah haji kita mulai saja Bahwa gelombang yang pertama setelah 8 hari di kota Madinah Kemudian hari kesembilannya akan melakukan umrah wajib di kota Suci Mekah Kemudian yang gelombang yang kedua juga sama akan melakukan umrah wajib Setelah di pesawat melapalkan niat umrah wajib Kemudian tiba di Jeddah dan kemudian ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib Nah selesai melaksanakan umrah wajib ini apa saja kegiatan jemaahnya Nah jemaah ini akan menunggu tibanya waktu wukup Kita ketahui bahwa wukup itu akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Nah selama jemaah menunggu tibanya waktu wukup Biasanya jemaah haji itu akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktunya itu Di Masjidil Haram Nah mereka itu para calon jemaah haji akan berangkat ke sana Dengan jalan kaki atau naik bis Naik bis Bapak Ibu Jadi bis ini namanya bis sholawat Bis ini sudah disediakan selama 24 jam tanpa bayar Jadi tinggal naik saja Mau ke Haram jam berapapun itu bisnya sudah siap Jadi Bapak Ibu calon jemaah haji nanti akan berangkat dari hotel Kemudian nanti ada terminal bisnya Nah nanti naik bis yang namanya bis sholawat untuk ke Masjidil Haram Nah saya seperti biasa saya ingin tipsnya tips kesehatannya Kalau mau ke Masjidil Haram Pertama alat pelindung dirinya nih Kalau misalkan siang-siang ya kita bawa lacamata Kemudian ya kemudian yang lainnya masker mungkin Untuk dibawa kemudian semprotan wajah Tumbler air dan sedikit makanan Seperti bawa kurma atau roti ya Untuk mengganja perut kalau sekiranya kita nanti lapar Dan jangan lupa alas kakinya nanti bawa kresek ya Bawa kresek nanti biar ketika alas kakinya masuk Masjidil Haram Itu dibuka dan dimasukkan kresek Nanti kan biasanya tas ransel itu yang ada tali kerutnya itu di belakang Nah itu jangan sampai nanti kan disitu ada makanan Mungkin ada Al-Quran kecil untuk baca-baca disana Atau yang lain-lainnya maka itu dibawa kresek Dan biasanya tas paspor ya itu selalu dibawa juga kan Tas paspor nah disitu identitas diri kita Biasanya ada sobekan kecil yang Karena paspor kita sudah dikumpulkan tuh Biasanya ada sobekan kecil ya dari paspor itu Sebagai identitas kita Nah itu juga jangan lupa ya Nah itu ya kalau misalkan kita mau ke Haram Nah salah satunya itu tadi Jemaah Haji berangkat dari hotel Naik di Salawat ke Haram Nah untuk ke Haram ini jangan dikira Setelah tiba terminal langsung Masjidil Haram Dekat enggak itu jalan kaki lagi Jadi jalan kaki ya mungkin sekitar 250 sampai 500 meteran ya Kita jalan kaki untuk masuk ke Masjidil Haram Nah seperti itu Jadi mereka melaksanakan sholat-sholat wajibnya itu di Masjidil Haram Akan tetapi kadang-kadang mungkin karena kondisinya kecapaian Atau sedang sakit Jemaah Haji pun sholatnya itu di hotel Nah pihak hotel itu sudah menyediakan tempat sholat untuk berjamaah Itu sudah disediakan oleh pihak hotel Jadi ada juga Jemaah Haji yang sholatnya di hotel gitu ya Seperti itu Kemudian ada juga yang sholatnya di Masjid yang ada di sekitaran hotel tersebut Seperti misalkan di Mahbazin Di Mahbazin dulu yang 2023 Jemaah Jawa Barat salah satunya berada di Mahbazin Itu ada yang namanya Masjid Kotak Masjid Kotak Nah para calon Jemaah Haji itu kalau tidak sempat ke Haram Sholatnya di masjid Orang Indonesia bilangnya Masjid Kotak itu Jadi sholatnya di situ Atau kalau enggak di hotel nanti berjamaah di situ Kemudian apa lagi yang dilaksanakan Jemaah Haji ketika mau menjelang sebelum hukup Nah itu biasanya melaksanakan umrah-umrah sunat ya Melaksanakan umrah sunat biasanya dibimbing oleh KBIH-nya masing-masing Atau dengan rombongannya masing-masing Atau yang sudah pengalaman itu biasanya mereka itu berangkat sendiri Berangkat sendiri artinya dengan kelompoknya gitu loh Menggunakan taksi atau kenaraan yang lainnya Itu untuk mengambil niat Niat umrahnya biasanya keluar dulu Kota Mekah Yang terdekat itu ada di Tanaim Ada yang bilang Tanim, ada yang bilang Tanaim, ada yang bilang ke Masjid Aisyah Itu yang paling dekat ya Yang paling dekat untuk Mekah mengambil niat umrahnya di situ Nah di situ biasanya kalau berombongan Biasanya pihak KBIH-nya atau yang mengkoordinir itu Sudah menyediakan bisnya untuk melaksanakan umrah sunat Atau biasanya ada mereka menyewa mobil Untuk bisa berniat dulu Ambil niatnya itu biasanya di Tanaim yang terdekat Tempat niat umrahnya selain di Tanaim Di mana lagi ada di Zirona Kemudian ada di daerah Hudaibiyah Hudaibiyah itu jauh Jauh sekali, jarang Jarang mengambil niat dari Hudaibiyah Kecuali ketika kita melaksanakan jarah-jarah Biasanya itu bisa juga di situ Kemudian ada Zirona juga ya Zirona itu mengambil niat untuk umrah-umrah sunatnya Tetapi yang lebih sering itu adalah di Tanaim Di Tanaim ya Di Masjid Aisyah itu untuk mengambil niat untuk umrahnya Itu salah satunya Kemudian apalagi jarah-jarah Ada jarah misalkan ke Jabal Nur Jabal Nur ini disitu ada yang namanya Guha Hiro Guha Hiro ini merupakan salah satu tempat Dimana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama Yaitu dengan Ikra Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu ada Guha disitu Nah saya pun itu naik ke sana itu cuman satu kali Dan di tahun 2004 Itu udah lama sekali kesininya gak naik lagi Karena lumayan jauh waktu itu ya Agak naik ke atas Agak curang juga lumayan lah Jalannya Tapi saya lihat di youtuber-youtuber Mekah Itu sekarang ini ada jalan yang Khusus dibuatkan Sehingga tidak terlalu menanjak Untuk mencapai Guha Hiro ini Nah barangkali nanti Untuk Jemaah Haji yang sehat mungkin ya Yang kuat masih pit itu bisa berjiarah ke sana Masuk naik ke gunung Jabal Nur ya Jabal Nur masuk ke Guha Hiro disitu Kemudian ada lagi Jabal Sur Diarah ke Jabal Sur Biasanya kesitu Itu pun hanya ada yang cuman lihat saja dari bawah Dan itu adalah salah satu tempat Dimana Rasulullah S.A.W. bersama Syedina Abu Bakar Saat itu yang akan berhijrah ke Madinah Dikejar kaum kafir Quraish Dan beliau bersama Syedina Abu Bakar Itu masuk ke Guha itu Kemudian disitu Dilindungi oleh laba-laba ya sarang laba-laba Sehingga kaum kafir Quraish itu menyangka bahwa Enggak mungkin Rasul bersama Syedina Abu Bakar Ada disitu Jadi hanya dilewat saja Jadi selamatlah dari situ Itu di Jabal Sur adanya Dan itu pun lumayan cukup Jauh ya kalau mau naik ke situ Kalau yang sehat punya Ini mungkin silakan saja Tapi hati-hati juga Kita kan belum mukup Kalau misalkan enggak mampu ya sebaiknya janganlah Seperti itu Kemudian yang lainnya Mungkin ada jahat-jahat ke tempat yang lainnya Biasanya suka dikoordinir oleh KBIH-nya masing-masing Seperti city tour City tour yang ke jedah Ada yang ke jedah Jadi ke situ, ke Kornis, ke Balad gitu ya Kemudian ke Masjid Apung, ke Laut Merah Nah itu biasanya sudah dikoordinir oleh KBIH-nya masing-masing Atau kelompok ibadahnya masing-masing Itu biasanya seperti itu Bapak Ibu yang saya ketahui Karena saya kan sebagai petugas kesehatan Jadi saya tidak terlalu fokus Cuma saya suka melihat Oh mau kemana? Mau ke jedah katanya gitu Mau city tour Nah biasanya kalau saya pengalaman Sebagai jemaah haji tahun 2013 2013 sebagai jemaah Bukan sebagai petugas Saya juga diajak oleh Waktu itu Saya mungkin haji mandiri Tapi haji mandiri itu bukan hanya Saya saja Gabung dengan yang lainnya Ke jedah juga gitu kesana Kemudian ada museum-museum mungkin ya disitu Kemudian yang lainnya Ini yang Yang saya 2023 sempat kesana juga gitu ya Mungkin Gantian dengan petugas yang lainnya Jadi jaga ada waktu senggang waktu itu Jadi saya Ada yang namanya city tour ke Toib Bapak Ibu Nah disitu juga wah Lumayan repressing ya ke Toib Nah sesampainya di Toib itu memang Perjalanan lumayan jauh Naik bis, rombongan Naik kereta gantung Bapak Ibu Disitu ada kereta gantung Naik kereta gantung Nanti biayanya Kalau gak salah ya ini Silahkan dikonfirmasi Itu sekitar 75 real Sampai 100 real Sekitar segituan Untuk naik itu Biasanya sudah di kolektif Sudah ada yang mengkoordinirnya Jadi kita tinggal naik saja Dapat tiket kemudian naik Dari atas turun ke bawah Nanti Lihat Masya Allah Lihat ke bawah itu Wah indah sekali ya Gitu Kemudian nanti Tiba di bawah Kita turun Kemudian kita menikmati Suasana Seperti tempat wisata Disitu Ada KP-KP Kemudian ada Untuk spot foto-foto Jadi kita turun dulu Disitu jalan-jalan dulu Gitu Di Di wisatanya Toib itu Nah Setelah selesai dari jalan-jalan Kita foto-foto Disitu makan minum Dan lain sebagainya Kemudian kita pulang lagi Naik kereta gantung lagi Kalau tadi dari atas ke bawah Sekarang dari bawah ke atas Nah itu Nanti naik lagi Ke atas Nah ke toib itu Dan Nanti Setelah itu Biasanya Selesai Naik ke bis Kemudian ada Ke Apa ya Pabrik-pabrik Atau Pabrik Pembuat parfum Biasanya diajak ke situ Bis itu kemudian di toib Banyak gitu Jadi pabrik-pabrik Yang membuat parfum Parfum Arab Saudi Itu kita diajak di situ Dan silahkan mungkin Bapak Ibu Calon Jemaah Haji Kalau mau beli Dan di situ juga Bapak Ibu Calon Jemaah Haji Itu ada yang namanya Kornuman Hazil Jadi masjid di situ Dan kita juga bisa Niat kalau mau umroh Bekal dulu tuh Sekalian nanti Niat umrohnya Di Kornuman Hazil Ya di Kornuman Hazil Itu Ya lam-lam itu mungkin Yang di situ Nah di situ Ada Kornuman Hazil Kita mungkin sholat Ganti baju Dan kita umroh Nanti sekalian Pulang ke Mekah lagi Itu kita melaksanakan Umroh Sunat Bisa juga di situ Kemudian ada Masjid Ibn Abbas Ya di situ Kalau gak salah Ibn Abbas ada juga di situ Nah itu di toib tuh Bapak Ibu adanya Adanya di toib Jadi Jadi kegiatan Jemaah Haji Itu ya Seperti itu Nanti Dari hotel Ke masjid Dari hotel Ke masjid Dari hotel Ke masjid Kalau enggak Ke masjid haram ya Kalau enggak ya Sholatnya di hotel Atau di masjid yang sekitar Kemudian Apalagi Nah ini Saya informasikan Untuk tentang Kesehatan Karena memang saya Basicnya adalah Kesehatan Jadi di Di Mekah ini Ada yang namanya Klinik satelit Klinik satelit Di situ Buka 24 jam Dan di situ Adalah klinik gabungan Dari beberapa Tenaga kesehatan Dokter perawat Di situ Dari beberapa kloter Yang ada di gedung itu Bersatu Dan mereka Bergiliran jaga Itu di situ Nah jadi nanti Bisa saja Bapak Ibu Berobat ke situ Dokternya Atau perawatnya Bukan Dokter kloternya Kebetulan Yang sedang jaga Adalah kloter Dokter Dari kloter lain Gak apa-apa Bapak Ibu Di situ Tetap akan dilayani Dengan sepenuh hati Tidak ada pembedaan Dan sebagainya Karena kita bergiliran Nah di samping Ada klinik satelit Kemudian Kita juga Sebagai dokter kloter Atau petugas kesehatan Kloter Itu membuka Posko juga Di depan Kamar kita Gitu Kalau misalkan Ada Ini Bapak Ibu Perlu Silahkan Ke Kamar kita Juga Gitu Karena disitu Biasanya Kalau saya sih Kemarin itu Saya buka Posko kesehatan Saya di depan Kamar kita Untuk melayani Kloter-kloter Kloter-kloter yang Ada dari kloter lain Tidak masalah Silahkan Untuk berobat Tapi Lebih baik Dengan kloternya sendiri Karena Kemistrinya kan Beda Seperti itu Mungkin sudah terjalin Ikatan selama di Tanah air Nah itu ada Ada klinik satelit Silahkan manfaatkan 24 jam Ada terus Bapak Ibu Calon jemaah haji Sakitnya Perlu Penanganan lebih lanjut Itu ada yang Klinik di sektor Atau kalau Belum bisa Tertangani Di KKHI Kantor Kesehatan Haji Indonesia Atau klinik Kesehatan Haji Indonesia Nah disitu Mungkin alatnya Lebih lengkap lagi Atau misalkan Kalau misalkan Tidak bisa Ditangani Disitu Akan dikirim Ke rumah sakit Di Arab Saudi Berbayar? Tidak Tidak berbayar Gratis semuanya Tidak ada yang Berbayar Dirawat di rumah sakit Arab Saudi pun Kalau misalkan Sampai memelukan Tindakan yang Canggih Dan sebagainya Itu tidak ada Berbayar sama sekali Sampai perawatannya Full ditanggung Gratis Seperti itu Nah Bapak Ibu Calon jemaah haji Sepertinya Kegiatan Di Sebeli Prawukup Itu Seperti itu ya Gambarannya Nah kalau Tiba-nya wukup Nanti tanggal 14 Juni Saya sudah ada Di video sebelumnya Saya tidak akan Gambarkan Secara detail Itu ada Tanggal 14 Juni Nanti ke Arpah Kemudian nanti Melaksanakan Prosesi wukup Sampai Kemudian Lipah Kemudian Melempar jumrah Dan kembali lagi Kemudian Nah Pra-wukup Oh ini Sebelum ke sana ya Bapak Ibu Calon jemaah haji Dua atau tiga hari Sebelum Tanggal 14 Ya Itu Bis sudah tidak ada Bis sudah tidak ada Jadi Saya sudah Sampaikan di video Sebelumnya Bapak Ibu Calon jemaah haji Sebaiknya Persiapkan Untuk apa Untuk Persiapan Prosesi haji Untuk wukup Jadi Sholatnya di hotel Berjemaah di hotel Saja Atau di masjid Yang sekitar saja Persiapan Tenaganya Untuk Memaksanakan Prosesi ibadah haji Itu saya ingatkan Seperti itu Kemudian Biasanya catering Itu Sebelumnya Mungkin satu hari Sebelumnya Sudah tidak ada Mungkin Bapak Ibu Jemaah haji Biasanya Membeli dari Restoran-restoran Yang ada Di sekitar Hotel Bapak Ibu Nah itu ya Mungkin yang Saya ingatkan lagi Dan Silahkan aja Ditonton Video saya Untuk Persiapan Prawukup Yang saya sudah Sampaikan Nah setelah Prosesi haji Selesai Sudah Bapak Ibu Jemaah haji Kan udah capek nih Biasanya Angka kesakitan Angka Kesakitan Angka kematian Pasuka wukup itu Meningkat Dari data ini Dari data Jadi Bapak Ibu Jemaah haji Ini mohon Sekali Istirahat aja dulu ya Istirahat aja dulu Di hotel Mungkin Sekian Jadi Istirahat Pemulihan Gitu ya Kemudian kita Makan minum Yang bergiji Istirahat aja dulu Mungkin Tiga harian itu Nggak keharam dulu ya Atau misalkan Lima harian Nggak keharam dulu Itu Pemulihan dulu ya Kalau misalkan Bapak Ibu sakit Silahkan berobat Ke klinik satelit Atau ke Posko kesehatan Kloternya ya Kesitu Jadi saya ingatkan ya Jangan Selesai Dari Prosesi haji Wukup dan sebagainya Geber lagi Apa Antem lagi Dengan umrah Umrah sunat Nanti kecapean Bapak Ibu Kenali diri Bapak Ibu Kenali diri Bapak Ibu Sejauh mana Tingkat kesehatan Bapak Ibu Kemampuan Jangan memaksakan Jangan memaksakan Untuk melaksanakan Ibadah sunat Misalkan umrah Ayo ikut sini lagi Wah mumpung di Mekah Dan sebagainya Kalau misalkan Tidak mampu Sudah Istirahat dulu Nanti setelah pulih Silahkan Kalau mau ke haram lagi Setelah habis ada Nanti mau itikap Disana silahkan Seperti itu Nah itu Bapak Ibu Calonri Maji Kegiatan-kegiatan Seperti itu Dan kadangkala Itu makan Itu bosen ya Makan Misalkan kita Dapat jatah makan Kan Tiga kali tuh Biasanya kita bosen juga tuh Biasanya disitu kita beli Ada Albaik Albaik ya Albaik Itu fried chickennya Arab Yang terkenal itu Albaik Biasanya kita beli Di Albaik Seperti itu Atau nasi Arab Nasi Bukhori Nasi Kebuli Kebuli Arab Nanti kita Makan juga disitu Atau biasanya Jemaah Haji Biasanya botram tuh Ada yang masak Udah Ada yang bawa Enak tuh Ada yang sambal Ada yang nyambal Saking rindunya Dengan makanan Indonesia Masya Allah Itu biasanya Saya sebagai petugas kesehatan Juga kalau Lewat Kesitu Suka ditawarin tuh Aduh Alhamdulillah nikmat Sekali makan Makanan Yang biasanya Karena bosen makan Itu-itu lagi gitu ya Biasanya kita ada sambal Ada Apa coel-coelnya itu Enak gitu ya Ada tahu dan lain sebagainya Masya Allah Enak banget Pokoknya indah dah Bapak Ibu calon Jemaah Haji Kalau cerita Kita Dengan Jemaah Haji Itu Waduh ceritanya Masya Allah Mereka akan terkenang-kenang Selama di Madinah Selama di Mekah Selama wukup Biasanya kalau kita pancing Untuk bercerita Wah ceritanya banyak sekali Pengalamannya banyak sekali Masya Allah Itulah indahnya Berhaji ya Bapak Ibu Saya doakan Bapak Ibu Yang belum berangkat Bisa berangkat Ya secepatnya Allah panggil Kebaikullah Ketanah Suci Mekah Madinah Yang untuk menjalankan Ibadah Haji Atau mungkin menjalankan Umrah Seperti itu Saya doakan Sekali lagi Mudah-mudahan Para calon Jemaah Haji Yang akan berangkat di tahun ini Allah memberikan Kesahatan Keselamatan Kelancaran Kemudahan Haji Nya Makbul Dan Mabrut Di like to people Idaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton